Hai pagi Waalaikum ini habis olahraga teman-teman keringat puluhnya konten kali ini kita akan membahas tentang pemuda Korea yang menghina gadis Indonesia tahu kan sekarang lagi viral di dunia maya dan belum kali ketahui pemuda tersebut sekarang lagi stres karena netizen-netizen Indonesia itu betul-betul mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi sekali nama Indonesia disentuh mereka menyerang balik Oh gitu seruanya ya tapi saya mau mandi dulu ya ini habis mandi kita ngobrol lebih enak Oke jangan lupa ya Oke ikuti hahaha dah alaikum warahmatullahi wabarakatuh ini habis mandi guys dan kita sekarang lagi sarapan ini bikin tipe tajen ini bonsai ini bonsai ini bonsai jambi merah habis mandi ada teh hangat dan kita sarapan ini guys ini sawut sawut ini guys semua dua ribu rupiah bulet-bulet itu apa namanya ini temen-temen ini Hai ini jadi kalau pagi tuh saya kita ngobrolnya santai ya Oke kita ngobrolnya santai ya Hai keoposisi ini rali aku netizen oposisi ini Hai yang bulet-bulet itu lho dalamnya ada gulanya Hai tentang itu teman-teman muda Indonesia Korea menghina gadis Indonesia ha dan kali tersebut juga seorang youtuber namanya temen-teman namanya indah nantang pemuda korea tersebut suruh ngomong lagi nanti di-upload ke YouTube dan pemuda korea tersebut tetap ngeyel tersebut tetap menghina silakan katanya dan 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 viral di Indonesia nih nanti cintu Indonesia tuh wah hebat hebat bro saya acungi jempol di cintu Indonesia tuh sekali nama Indonesia disentuh langsung naik hitam kita langsung serang paling sampai akun pemuda tersebut ya komennya stop akun temennya sampai akun pacarnya juga diserang semua dengan nanti cintu Wah dia minta ampun ampun tapi Indonesia itu benar betul begini nanti cintu saya itu saya acungi jempol bangga deh saya jadi orang Indonesia tapi melihat dari profil pemuda tersebut udah rambutnya diponi kayak gini tuh itu enggak cipup banget jadi menurut saya orangnya orang korea itu yang ngira ke Indonesia itu kayaknya orangnya tuh ada nggak berkualitas sekali beda dengan orang-orang korea yang lainnya Kenapa saya bilang begitu karena saya udah jadi tiga itu di korea udah lama udah lima tahun di korea dan sebetulnya orang korea itu juga baik-baik semua etos kerjanya juga tinggi di korea teman-teman Hai karena di korea itu kebanyakan orangnya tinggal di apartemen dan apartemen itu bukan beli pribadi nyewa teman-teman Hai pertanyaan tuh nyewa disana itu kalau tidak kerja ya nggak makan kita kalau kita di sini kita nggak kerja masih bisa makan rumah nggak ada penyakit tanggungan karena rumah kita sendiri walaupun ngontrak murah kalau di tanah kita kalau disana makanya kalau di korea itu tingkat bunuh dirinya paling tinggi di dunia teman-teman ingat tingkat karena saking stresnya tingkat tingkat bunuh diri itu paling gede di seluruh dunia loh teman-teman itu survei di tahun kemarin itu Hai dan tidak semua orang korea itu pemirannya dangkal kayak pemuda itu bahkan youtuber youtuber korea orang korea sampai kedutaan korea lho udah ngomong ke kita-kita itu bukan pemuda yang baik itu pemuda yang ngetinggalan zaman dan sepengetahuan saya selama tinggal di korea pemuda itu lihat tampilannya tuh kayaknya kuno banget gitu sebab anak-anak korea itu pemuda baru kaya kan saya sering ketemu di mal di gemuk di jalan di kereta itu wah tampilannya kipop banget rambut modern rambut wah baju necis wih kipop banget tapi pemuda itu lihat tuh udah gemuk jelek rambutnya diponil lagi jadi kayaknya ketinggalan zaman tuh pemuda itu mungkin dalam fashion bahkan mungkin dalam cara berpikirnya dia teman-teman ini bahkan saya dulu dulu punya teper cerita teman-teman saya waktu kerja di korea waktu itu di jangwon di jangwon tuh saya dulu waktu liburan atau mana saya mesti jalan-jalan sendiri suka surfing lihat tempat baru di korea tuh jadi saya hampir semua pojok korea tuh saya tahu sampai di pojok desa suatu hari tadi saya itu naik kereta eh naik bus naik bus teman-teman kalau naik bus saya nggak pakai koin nggak pakai bayar tarjit sekali kita kita cuma bayar koin total itu kalau berjalan jauh kan kita bayarnya beli tiket di terminal itu nah waktu saat itu saya mau pergi ke tegu teman-teman nah posisinya kan di jangwon teman-teman nah saya mau dari campur ke tegu sekitar joraknya jauh banget teman-teman kayak Hai sekitar lima puluh kilometer teman-teman nah suatu waktu itu saya naik bus di pojok belakang karena perjalanan jauh ya teman-teman terus saya tertidur habis tertidur udah terlewati terminal yang saya tempat yang masih saya tunggu tuh di tegu jalan terus sampai berapa kilo terus saya tiba-tiba bangun ini kok udah lama banget udah satu jam kok enggak nyaman-nyaman terus saya bingung hanya saya tanya ke pemuda di sebelah saya itu ada pemuda korea ronyang ganteng sama satu-satunya lagi cantik saya tanya dengan bahasa korea yang saya bisa gue ternyata bilang saya udah kesasar akhirnya saya turun pemuda itu juga ikut turun temen-temen pemuda dan gadis temennya itu ikut turun mengarahkan saya untuk kembali ke terminal janggung kamu turun naik ini saya diantar temen-temen saya diantar di halte kamu nanti naik bus ini nomor ini ya terima kasih saya bilang gitu ya dah dia enggak mau pergi sebelum saya naik nah setelah saya naik dia pambil tangan juga pergi tampil say hello gitu itu pengalaman yang berkesan sekali temen-temen betul-betul berkesan padahal kita enggak kenal dan lain tujuan otomatis pemuda dan gadis tadi dia kan mau naik bus ngantri lagi karena dia turun demi saya takut dia takut saya tuh kesasar gitu kali ya Hai tiba cerita saya di belum yang lain waktu di kerjaan temen-temen jadi Hai sejujurnya orang korea tuh semuanya baik-baik semuanya atau kerjanya tinggi Hai etikanya juga bagus kalau kita mau naik bus temen-temen antri baris kalau ada nenek-nenek nenek-nenek didulukan suruh naik Hai sampai segitunya temen-temen jadi Hai kalau ada pemuda yang menginap di Indonesia tuh Hai mungkin hanya sekelintir saja dan sedikit orang temen-temen dan saya bisa ngomong gini Hai karena saya pernah kerja di Korea 5 tahun depan dan baru pulang kemarin 2018 ini jadi Hai saya betul-betul tahu karakter orang Korea itu karakter orang korea itu tahu bener-bener itu kerjanya tinggi toleransi toleransinya juga tinggi Hai karena yang dikerja di korea itu bukan orang dari satu teman-teman ada yang dari Afrika Sri Lanka Bangladesh China bahkan sampai Malaysia teman-teman Hai Uzbekistan ada dari dari banyak unsur negara itu temen-temen jadi terdapat terbiasa mereka tadi simbiosis mutualisme kita butuh mereka mereka juga butuh kita Hai jadi anggap saja pemuda Korea menghina Hai neti nama-nama yang menghina YouTube Indonesia itu namanya indah sampai itu tadi tuh Hai anggap saja tuh sampah pemuda sampah Hai karena di negara sendiri aja jadi kagak gaul panggilannya gila panggilan enggak kipok banget temen-temen jadi enggak bisa aja ini apa temen-temen oke cukup sampai disini ya saya mau lagi ternyata ini tetapnya masih panas oke jangan lupa ya temen-temen ya itu harus dijaga temen-temen anggap saja eh peristiwa yang terjadi dengan gadis Korea ini the peristiwa yang terjadi dengan pemuda Korea menghina ini sebagai belajaran buat kita untuk intropeksi diri oke itu bersikap dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dah hai hai hai